selamat menikmati saya pernah menjanjikan akan membuat video mengenai tabel pemupukan pepaya dan juga perlu kita ketahui bahwa pemupukan yang benar juga sebagai salah satu kunci keberhasilan kita dalam bercocok tanam baiklah teman-teman sebelum kita memasuki pada tabel pemupukan saya ingin mengingatkan jangan lupa yang belum mengikuti channel saya ini silahkan untuk diikuti agar tidak ketinggalan info-info pertanian yang selanjutnya oke teman-teman terima kasih langsung saja kita masuk pada tabel pemupukan disini sudah sama-sama kita lihat pada saat tanam ialah pemberian pupuk dasar pemberian pupuk dasar disini kita berikan pupuk kandang atau bahan organik sebanyak 5-10 kg per lubang kemudian kita tambahkan lagi pupuk kimia NPK mutiara sebanyak 50 gram per lubang dan ditambahkan juga dengan SS ammob host sebanyak 50 gram per lubang inilah yang kita berikan sebagai pupuk dasar sebelum kita menanam nanti saya kira teman-teman sudah mengerti kita lanjut pada pengaplikasian yang pertama dilakukan 1 bulan setelah tanam NPK mutiara 16-16 kita berikan dengan dosis 50 gram per tanamannya kemudian kita tambahkan dengan karate plus boron sebanyak 10 gram per tanaman pemupukan pengaplikasian yang pertama ini sama saja dosisnya kita berikan pada 1 bulan setelah tanam 2 bulan setelah tanam yang 3-nya ini kita kosong dilanjutkan dengan 4 bulan setelah tanam saya kira teman-teman mengerti baiklah kita lanjut pada pengaplikasian yang kedua disini sudah sama-sama kita lihat 6 bulan setelah tanam kita berikan NPK mutiara grower dengan dosis 200 gram per tanaman karate plus boron 30 gram per tanaman kemudian kita tambahkan dengan subur kali butir 50 gram per tanaman dosis yang kita berikan pada pengaplikasian yang kedua ini kita berikan pada 6 bulan setelah tanam 8 bulan setelah tanam 10 bulan setelah tanam semuanya ini dosisnya sama baiklah teman-teman saya rasa sudah cukup jelas kita lanjut pada pengaplikasian yang ketiga kita berikan pada 12 bulan setelah tanam NPK mutiara grower sebanyak 300 gram per tanaman karate plus boron 50 gram per tanaman subur kali butir 100 gram per tanaman dosis yang kita berikan ini sama pemberiannya pada 12 bulan setelah tanam 14 bulan setelah tanam dan 16 bulan setelah tanam semuanya ini sama baiklah teman-teman saya rasa sudah cukup jelas kita lanjut pada pengaplikasian yang keempat kita berikan pada 18 bulan setelah tanam NPK mutiara grower sebanyak 350 gram karate plus boron sebanyak 50 gram subur kali butir sebanyak 100 gram dosisnya ini sama kita berikan pada 18 bulan setelah tanam 20 bulan setelah tanam 24 bulan setelah tanam 26 bulan setelah tanam semuanya ini sama baiklah teman-teman saya rasa itu saja tabel pemumpukan yang saya perlihatkan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita yang bercocok tanam pepaya California ini mudah-mudahan kita sukses selalu mudah-mudahan rezeki kita lancar selalu lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang menyebabkan selamat menikmati